Shalom Bersuka cita dan penuh dengan gairah Untuk selalu belajar, menggali, mencari hal-hal yang tersembunyi di dalam setiap firman Allah yang kita baca, kita renungkan Dan itu menjadi sebuah hal yang sangat-sangat kita sukai Kalau kita betul-betul mencintai firman Tuhan Dan hari ini saudara, kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari kitab Yosua pasal yang ke-10 Yosua pasal 10 ini menceritakan bagaimana Yosua dan bangsa Israel, pasukan-pasukan Allah ini Mulai merebut bagian selatan dari Kanaan Setelah peristiwa tentang akal orang-orang Gibeon Yang sedikit banyak menghambat perjalanan Atau Allah sedikit kurang suka dengan cara-cara Israel Mereka berkongsi dengan Gibeon saudara Lalu Allah memberikan sebuah ketetapan Mulai sekarang kamu harus betul-betul mengandalkan aku Sebab sekarang mulai kamu akan menguasai wilayah selatan dari Kanaan Nah, peristiwanya seperti apa? Kita akan pelajari, kita akan baca, kita renungkan firman Tuhan Namun terlebih dahulu mari kita minta pengurapan Tuhan Supaya kita betul-betul mengerti seperti apa yang difirmankan Tuhan bagi kita semuanya Kita sembah dia saja Haleluya Kemuliaan bagimu Tuhan Kebesaran bagimu Yesus Raja di atas segalanya Nama yang besar Tak usah ku takut Alat menjagaku Tak usah ku bimbang Yesus Perihara ku Tak usah ku susah Rauhku Alat menjagaku Tak usah ku temas Dia memberkatiku Alat menjagaku Alat menjagaku El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah El Shaddai. Haleluya, Haleluya, Jesus. Tak usah ku takut Allah menjagaku. Tak usah ku timbang, Yesus priharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hidurku. Tak usah ku cemas, Ya memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Ya bersah, Ya bersah, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia bersah, Dia bersah, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah El Shaddai. 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 Nama-Mu di tinggikan, nama-Mu di agungkan, nama-Mu di muliakan, nama-Mu di usaha selama Yesus. Sabangal-Namu thari, siyumya nama-Mu di kasutu, siyumya nama-Mu di kasutu, siyumya nama-Mu di asumya. Sampai kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau. Haleluya, haleluya, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau. Oh, haleluya, 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 haleluya. Sungguh Tuhan, iman kami berkata bahwa engkau ala El Sadai, ala Maha Kuasa, mengatasi segala-galanya. Dan tidak ada ilah-ilah lain yang dapat disejajarkan dengan engkau. Tiada yang seperti engkau. Itulah sebabnya kami tetap setia, mengiring, percaya, dan taat setia atas setiap perintah-perintahmu. Kami akan melanjutkan pembelajaran kami dari Yosua Pasal yang ke-10 ini ya Tuhan. Tuntun kami roh kudus, ajar kami mengerti apa yang harus kami lakukan. Seperti apa yang engkau titahkan lewat firmanmu ini. Kalau engkau begitu memberkati bangsa Israel, karena mereka mengikuti setiap perintah Tuhan. Demikianlah engkau memberkati kami semuanya umatmu. Karena kami taat setia mengikuti firman Allah. Urapi ambamu menyampaikan kebenaran ini. Di dalam nama Yesus. Mari yang siap belajar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Saudara kita buka Kitab Yosua Pasal yang ke-10, Perjanjian Lama, halaman sekitar 244. Kita akan belajar tentang bagaimana Israel mulai merebut bagian selatan Kanaan. Dan ada pertempuran di dekat wilayah Gibeon, saudara. Saya akan pandu kita membaca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15. Ini pelajaran yang luar biasa. Kalau kita baca kisah-kisahnya, sudah pertempuran-pertempuran dengan bangsa-bangsa di wilayah Kanaan itu. Sungguh sangat menarik. Kita melihat lewat firman Allah ini bagaimana gairah bangsa Israel untuk segera masuk dan menduduki, memiliki wilayah yang dijanjikan Tuhan. Itu betul-betul terkenapi. Demikian firman Tuhan ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15. Yosua Pasal yang ke-10. Pertempuran dekat Gibeon, Yosua merebut bagian selatan Kanaan. Setelah terdengar oleh Adoni Sedek, Raja Yerusalem, bahwa Yosua telah merebut Aik dan telah menumpasnya seperti yang dilakukannya terhadap Jericho dan terhadap Rajanya. Demikianlah juga dilakukannya terhadap Aik dan terhadap Rajanya. Dan bahwa penduduk kota Gibeon telah mengadakan ikatan persahabatan dengan orang Israel dan diam di tengah-tengah mereka. Maka sangat takutlah orang. Sebab Gibeon itu kota yang besar. Seperti salah satu kota kerajaan. Bahkan lebih besar dari Aik. Dan semua orangnya adalah pahlawan. Sebab itu, Adoni Sedek, Raja Yerusalem, menyuruh orang kepada Hoham, Raja Hebron, kepada Pireham, Raja Yarmut, kepada Yafiah, Raja Lakis, dan kepada Debir, Raja Eglon, mengatakan. Datanglah kepadaku dan bantulah aku supaya kita menggempur Gibeon. Karena telah mengadakan ikatan persahabatan dengan Yosua dan orang Israel. Lalu kelima raja orang Amori itu berkumpul dan bergerak maju. Raja Yerusalem, Raja Hebron, Raja Yarmut, Raja Lakis, dan Raja Eglon. Mereka beserta seluruh tentara mereka. Mereka berkemah mengepung Gibeon dan berperang melawannya. Lalu orang-orang Gibeon itu menyuruh orang kepada Yosua ke tempat perkemahan di Gilgal. Mengatakan, Lalu Yosua bergerak maju dari Gilgal, dia dan seluruh tentara yang bersama-sama dengan dia. Semuanya pahlawan yang gagah perkasa. Berfirmalah Tuhan kepada Yosua. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyerahkan mereka kepadamu. Tidak seorang pun dari mereka yang akan dapat bertahan menghadapi engkau. Lalu Yosua menyerang mereka dengan tiba-tiba. Setelah semalam-malaman bergerak maju dari Gilgal. Dan Tuhan mengacaukan mereka di depan orang Israel. Sehingga Yosua menimbulkan kekalahan yang besar di antara mereka dekat Gibeon. Mengejar mereka ke arah pendakian Bethoron. Dan memukul mereka mundur sampai dekat Azekah dan Makeda. Sedang mereka melerikan diri di depan orang Israel. Dan baru di lereng Bethoron. Maka Tuhan melempari mereka dengan batu-batu besar dari langit. Sampai ke Azekah. Sehingga mereka mati. Yang mati kena hujan batu itu ada lebih banyak dari yang dibunuh oleh orang Israel dengan pedang. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel. Matahari berhentilah di atas Gibeon. Dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Maka berhentilah matahari. Dan bulan pun tidak bergerak. Sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Belum pernah ada hari seperti itu. Baik dahulu maupun kemudian. Bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia sedemikian. Sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Ayat 15. Kemudian Yosua dan seluruh orang Israel yang menyertainya pulang kembali ke tempat perkemahan di Gilgal. Saudara, sepenggal kisah bagaimana pada zaman Yosua bersama dengan undang Israel. Itu betul-betul bisa mengalahkan orang-orang yang secara hitung-hitungan manusia tidak mungkin. Raja-raja di wilayah Kanaan sudah memiliki pengalaman berperang beratus-ratus tahun. Sementara bangsa Israel saudara. Mereka kalah pengalaman, kalah persenjataan, kalah strategi. Harusnya. Tetapi karena tangan Tuhan sendiri yang memimpin mereka. Maka ya yang merupakan hal yang mustahil bagi manusia. Tapi terjadi. Gak mustahil bagi Yosua dan orang Israel. Sebab apa? Allah berperang bagi umatnya. Nah saudara, tadi dari awal kita baca saudara. Ada koalisi atau persekutuan raja-raja orang Amuri. Sementara bangsa Israel berkemah di wilayah Gilgal. Ada pertempuran yang hebat di dekat Gibeon. Sebab nanti Yosua akan merebut bagian selatan Tanah Kanaan. Di situ ada raja orang Amuri namanya Adonis Sedek. Adonis Sedek ini mendengar laporan. Mungkin dari pasukan-pasukan kerajaannya. Mereka menceritakan, melaporkan bagaimana Allah Israel memimpin bangsa yang tidak sebanyak rakyat Amuri ini. Tapi mampu mengalahkan Aik. Mampu mengalahkan Aik. Ingat peristiwa sebelum kita di pasal yang ke-10 ini saudara? Bagaimana Aik di kalahkan oleh orang Israel? Itu kedengaran sampai ke telinga Adonis Sedek. Raja orang Amuri ini. Belum lagi bagaimana orang-orang Gibeon. Orang-orang Gibeon itu tidak bersembarangan saudara. Orang Gibeon itu tadi dikatakan bahwa pasukannya banyak. Wilayahnya besar. Sulit ditaklukkan. Tapi kok bergabung dengan Israel? Mengapa sebesar Gibeon, sebesar kerajaan yang besar ini kok mau bersekutu dengan Israel? Harusnya kan ditumpas saja orang Israel. Tetapi orang Gibeon pun ketakutan. Ketika Joshua dan Israel mulai mendekati wilayah itu. Gibeon tidak mau kehilangan wilayah. Gibeon tidak mau tahluk kepada Joshua dan orang Israel. Maka menghadapkan kesepakatan. Nah itu juga kedengaran kepada Adonis Sedek. Maka Adonis Sedek mengumpulkan empat raja-raja saudara. Untuk apa? Untuk berkoalisi bersatu menyerang Israel. Supaya kanaan terselamatkan. Tetapi apa yang terjadi saudara? Tadi kita baca ya. Kelima raja itu kalah oleh Joshua. Karena campur tangan Allah. Mereka sampai dikatakan ya kalau kita baca selanjutnya. Bersembunyi di wilayah Makeda. Lalu semuanya dibunuh oleh Joshua. Wow. Dari sini kita bisa melihat saudara. Bagaimana hal yang tidak mungkin bagi anak-anak Tuhan. Bagaimana hal yang sulit dimengerti oleh akal sehat manusia. Pasukannya kecil. Yusua itu. Belum berpengalaman seperti raja-raja di wilayah kanaan. Tetapi mampu mengalahkan. Mampu membuat mereka gemetar. Itu kalau bukan Tuhan siapa lagi. Sebab Tuhan berperang bagi bangsa Israel. Ya Israel punya panglima besar namanya Yusua. Yang namanya mulai dibesarkan. Kita ingat ya pelajaran di Yusua pasal yang ketiga. Sejak saat itu nama Yusua itu dibesarkan Tuhan di tengah-tengah bangsa Israel. Yusua memimpin mereka. Menjadi panglima besar mereka. Tapi mereka harus tahu bahwa Yusua pun taat kepada Allah. Jadi pelajaran pertama kita adalah. Kalau kita taat setia ikuti pimpinan Tuhan. Sebesar apapun masalah kita. Sebesar apapun musuh kehidupan kita. Kita sanggup membuat mereka gemetar. Dan kita mengalami kemenangan demi kemenangan. Ini saudara. Jadi mari ya. Ini pelajaran yang luar biasa buat kita semuanya. Allah Israel ya. Allah yang disembah oleh Abraham, Isaac, dan Yaakob. Yang memimpin mereka keluar dari Mesir. Dan memasuki tanah kanaan. Memimpin anak-anaknya. Dari awal sampai nanti mendapatkan semua janji Allah. Allah yang sama. Yang kita sembah. Yesus Kristus. Menuntun umatnya. Bagi yang taat. Setia. Mendengarkan dan melakukan semua firman Tuhan. Tidak dapat disangkal saudara. Bahwa setiap kemenangan orang Israel. Setiap kemenangan Yosua atas musuh-musuhnya. Itu dirayakan. Itu dirayakan. Diperingati. Sebagai apa? Sebagai peringatan bahwa Allah yang memimpin. Allah yang menyertai. Dengan cara yang ajaib dan dasyat. Pujian kita tadi mengatakan bahwa dia ala el-sadai. Ala maha kuasa. Maha kuasa. Artinya dia yang menentukan. Berhasil atau tidak. Kalah atau menang. Bagi siapa yang tak setia kepada firmannya. Jelas. Keberhasilan dan kemenangan. Jadi bagiannya. Tapi kalau yang tidak taat dan setia. Ya kekalahan. Ya kehancuran. Itu yang terjadi. Tuhan berperang bersama-sama dengan mereka saudara. Belum lagi ya saudara. Bagaimana Tuhan membuat sesuatu yang spektakuler dan dasyat. Tuhan menahan matahari dan bulan. Sampai-sampai orang Israel mengalahkan musuhnya. Allah memperpanjang waktu. Supaya Israel tuntas. Menyelesaikan tugasnya. Merebut wilayah selatan dari tanah kanan itu. Kita pelajari ini. Ada dua akibat ganda. Ketika Tuhan menahan matahari dan bulan untuk berhenti sejenak. Akibat yang pertama. Bagi para musuh Israel. Mental mereka menjadi hancur. Lemah. Tawar hati. Ini apa-apaan ini? Hari tidak pernah berganti. Karena begini. Hukum perang ya saudara. Hukum perang. Malam istirahat. Malam istirahat. Itu sudah menjadi sebuah kesepakatan. Nanti matahari terbit lagi. Kesepakatan perang lagi gitu. Nah ketika Tuhan menahan matahari. Untuk tidak berjalan. Atau mengitari. Dan bulan juga tidak berjalan. Allah sedang memperpanjang waktu siang itu. Maka kesempatan itu dipakai oleh Yusua untuk apa? Mengalahkan para musuh-musuhnya. Lima koalisi raja-raja yang dipimpin oleh Adonis Sedek tadi. Mampu dikalahkan. Tawar hati bagi para musuh. Mereka lemah. Dan mereka hancur karena apa? Allah yang menyediakan segala sesuatu bagi umat pilihannya. Jadi akibat yang pertama berhentinya matahari dan bulan itu bagi para musuh itu menggetarkan mereka. Membuat mereka tawar hati. Mereka hancur semangat. Karena yang mereka hadapi bukannya manusia yang bisa dilihat dengan mata. Tapi di belakang itu adalah kuasa yang lebih besar. Allah El Sadai tadi. Yang membuat para musuh Israel betul-betul kocar kacir mati semuanya. Akibat yang kedua berhentinya matahari dan bulan itu. Yusua dan prajurit Israel semakin bersemangat. Untuk menuntaskan peperangan. Sehingga semua musuh musnah. Selalu ada akibat ganda. Kalau Tuhan sedang berbuat segala sesuatu. Yang pertama. Membuat musuh-musuh kita. Mendai tawar hati. Dan lemah. Tapi bagi kita. Kalau Allah melakukan sesuatu yang luar biasa. Harusnya menjadi kita semakin bersemangat. Kalau Allah bikin mujijat. Artinya dia sedang mempermalukan musuh kita. Tapi bagi kita itu sebuah semangat yang luar biasa. Oleh sebab itu. Kalau Tuhan bikin mujijat. Pasti punya tujuan ganda. Mempermalukan musuh. Dan membuat umatnya semakin bersemangat. Membesarkan nama Tuhan. Ini yang diminta Tuhan. Untuk diketahui oleh bangsa Israel. Ya Joshua yang memimpin. Di dalam area. Peperangan itu. Tapi kamu harus tahu bahwa tangankulah. Kata Tuhan. Akulah yang membuat kalian bisa menang. Merebut wilayah demi wilayah. Sekarang bagian selatan. Kamu rebut. Bukan hanya karena Joshua yang memimpin. Tapi tangan Tuhan yang dasyat luar biasa itu. Yang menahan jalannya matahari. Dan jalannya bulan. Supaya Joshua dan Israel menuntaskan peperangan. Dan mengalami kemenangan. Luar biasa ya saudara. Allah yang kita sembah. Adalah Allah yang ajaib. Tadi pujian mengatakan. Sebab kau besar. Perbuatanmu yang ajaib. Tidak ada Allah yang seperti engkau. Israel harus tahu. Dewa kanaan yang disembah oleh orang Amori itu. Bersama dengan sekutunya. Tidak mampu menyelamatkan mereka. Tapi Allah yang besar. Allah El Sadai Maha Kuasa tadi. Yang sanggup memporak-porandakan. Semua musuh. Sebesar apapun. Sebanyak apapun. Mampu dikalahkan. Dan Allah memiliki tanda ajaib. Lewat matahari bulan itu. Berhenti total. Wow. Jangan takut. Kata jangan takut di ayat yang ke-8. Saya ulang ya ayat 8 itu. Berfirmanlah Tuhan kepada Joshua. Jadi kalau Tuhan berfirman kepada Joshua. Itu juga kepada bangsa Israel. Janganlah takut kepada mereka. Sebab aku menyerahkan mereka kepadamu. Tidak seorang pun dari mereka yang akan dapat bertahan menghadapi engkau. Ini perkataan Tuhan sebagai jaminan. Sebagai jaminan penyertaan Tuhan dan keputusan Tuhan bahwa sebenarnya Allah sudah membuat musuh itu dikalahkan. Yang diminta Tuhan cuma satu kok apa? Percaya dan bertindak. Percaya dan bertindak. Memang saudara. Beberapa waktu yang lalu sebelum pasal 10 ini. Israel itu mengikat perjanjian dengan bangsa Gibeon. Karena kegentaran Gibeon terhadap Allah Israel itu. Mereka ingin bersekutu selamat dari serangan Israel. Maka mereka bersekutu. Mereka ingin bersama-sama dengan Israel. Tidak memerangi bangsa Israel. Berpura-pura berbaik-baik gitu. Ya itu kesalahan yang dilakukan bangsa Israel. Tetapi Allah harus menuntaskan janji-janjinya. Allah menolong mereka dan membela mereka. Kadang-kadang saudara. Kegagalan itu menyebabkan kita tidak mendapatkan apa yang Tuhan sediakan. Kita tidak bisa mencapai kepada janji Allah. Kehendak Allah yang sempurna itu. Tetapi ketidaktaatan kadang dipakai Tuhan. Bagi apa? Menunjukkan kesetiaannya. Kasihnya kepada anak-anaknya. Mereka salah pada peristiwa Gibeon. Tapi Allah harus menyelesaikan janji-janjinya. Maka Allah harus mengulangi perkataan janjinya. Kembali kepada perjanjianku. Kembali kepada rencanaku. Kembali kepada rancanganku. Supaya engkau betul-betul memasuki tanah yang penuh dengan sudan madu itu. Dan ketika Yusufa taat. Mereka mampu mengalahkan musuh-musuhnya. Wah luar biasa. Luar biasa. Ini pelajaran yang luar biasa buat kita semuanya. Oleh sebab itu saudara. Yang perlu kita ketahui dan kita percaya adalah kita punya Tuhan yang dasyat. Itu dulu. Saudara dan saya harus memiliki keyakinan. Iman. Percaya. Bahwa kita punya Tuhan yang dasyat. Kalau ini tidak kita miliki saudara. Kalau ini tidak kita percayai. Maka sekecil apapun masalah kita akan kalah. Tapi kalau kita punya iman. Kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang dasyat. Sebesar apapun masalah dapat kita lalui. Kita kalahkan. Uang terbukti kok. Koalisi lima raja itu. Mampu di kalahkan oleh Yosua. Kenapa? Karena Yosua dan Israel tahu bahwa mereka punya Tuhan yang dasyat. Yang bukan hanya mengeluarkan dari Mesir. Memimpin mereka di Padanggurun. Tapi mereka juga dipimpin disertai mengalahkan raja-raja di Kanaan. Wow. Sungguh saudara. Kita sangat bersyukacita. Berbangga. Punya dasyatnya Allah yang luar biasa ini. Allah yang betul-betul mampu menggenapi setiap janjinya. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Allah kita. Ini yang membuat kita iman kita semakin kuat. Harusnya. Seperti dia menyertai bangsa Israel. Demikianlah Tuhan menyertai kita. Maka menghadapi apapun. Masalah sebesar apapun. Entah sakit penyakit. Masalah ekonomi. Masalah pekerjaan usaha bisnismu. Kalau engkau sadar punya Allah yang dasyat. Dan engkau tak setiap pada firmannya. Maka sebesar apapun masalah dapat kita lalui. Lima raja-raja saja bisa dikalahkan oleh Yusuf. Apalagi masalah-masalah kecil kita. Tuhan sanggup melakukannya. Oleh sebab itu. Sadar kita punya Allah yang dasyat. Percayai. Lakukan. Dengan setia apa yang difirmankannya. Maka kita akan mengalami kemenangan. Demi kemenangan. Dan itulah. Yusuf. Pasal yang ke-10. Kita tundukkan kepala. Bapak terima kasih. Untuk pelajaran yang luar biasa pada hari ini. Engkau memperlihatkan kepada bangsa Israel. Bagaimana tanganmu yang ajaib itu. Mampu membuat Israel mengalahkan koalisi lima raja-raja. Di wilayah selatan Kanaan. Yang dipimpin oleh Adonib Sedek. Lima raja-raja itu dikalahkan tuntas oleh Yusuf. Lewat perbuatan tangan Allah yang ajaib. Peristiwa berhentinya matahari. Dan berhentinya bulan pada waktu itu. Sehingga Yusuf dan Israel menuntaskan tugasnya. Mengalahkan lima raja-raja itu. Bapak. Kami mengerti sekarang. Bahwa kami punya Tuhan yang dahsyat. Kuasanya tidak pernah berubah. Dulu sekarang dan selama-lamanya. Kalau Tuhan sanggup membuat bangsa Israel memenangkan peperangan. Mampu merebut tanah Kanaan. Tanah yang dijanjikan itu. Demikianlah Tuhan yang sama yang kami sembah dalam Yesus Kristus. Mampu membuat kami mengalahkan setiap permasalahan hidup kami. Setiap musuh-musuh kami. Sehingga kami mengalami kemenangan demi kemenangan. Sebesar apapun masalah kami. Sehebat apapun problem hidup kami. Kalau kami bersama dengan Tuhan. Kami cakap menanggung segala sesuatu. Kami tidak tahu cara Tuhan seperti apa. Tapi yang kami tahu bahwa Tuhan selalu membuat umatnya menang. Kalau tak dan setia. Terima kasih Bapak. Berkati anak-anakmu. Berkati kami semuanya. Supaya kami mengerti. Tuhan ada di pihak anak-anaknya. Berkati keluarga demi keluarga. Berkati pekerjaan usaha bisnis anak-anakmu. Berkati kesehatan kami semuanya. Kami percaya Tuhan pasti memulihkan hidup kami. Pasti membuat kami menang. Bahkan lebih daripada pemenang. Terima kasih Bapak. Dan sebelum kami berpisah. Kami siapkan hati kami. Terima berkat yang daripadamu. Kekasih-kekasih Kristus. Arakkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah. Berkat kasih anugerah dari alam Bapak yang berlimpah-limpah. Di dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan pesekutuan yang manis dalam Rukunus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan datang untuk yang kedua kali menjemput kita semuanya. Bertemu di awan-awan yang permai. Menikmati kemuliaan. Kekal. Sampai selama-lamanya. Yang diberkati. Sama-sama kita katakan. Amen. Amen. Tuhan Yesus memberkati.